Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pimpinan DPR telah memberikan waktu kembali kepada Komisi 1 untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dasko juga tidak menampik pembahasan Rancangan Undang-Undang seringkali mundur dari target waktu yang ditentukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pimpinan DPR telah memberikan waktu kembali kepada Komisi 1 untuk membahas dan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dasko juga tidak menampik pembahasan Rancangan Undang-Undang seringkali mundur dari target waktu yang ditentukan. Hal ini tidak lepas dari kompleksitas pembahasan yang membutuhkan kecermatan agar dapat menghasilkan Undang-Undang yang baik serta berkeadilan. Keputusan pemberian waktu satu kali masa sidang kepada Komisi 1 DPR ini telah dipertimbangkan atas persetujuan Badan Pertimbangan Musyawara pengganti konsultasi rapat Badan Musyawara. Ya masih ada kendala teknis tentang PDP yang tentunya kendala ini harus dicarikan solusinya tentunya untuk kesempurnaan atau kebaikan dari Undang-Undang ini, Undang-Undang tersebut. Nah sehingga dengan berbagai pertimbangan itu maka pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawara pengganti konsultasi pengganti rapat BAMUS kemarin itu menyetujui satu masa sidang lagi diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi 1 untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang masih menjadi kendala itu kemudian menjadi persepsi yang sama. Sebelumnya diberitakan Komisi 1 telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih membutuhkan peninjauan ulang. Selain itu diperlukan pula perumusan dan sinkronisasi khususnya terhadap aspek teknis seperti ketentuan terkait agregat data, lembaga otoritas pengawasan perlindungan data pribadi atau ODP, dan ketentuan teknis lainnya. Ditorasito Garuda TV Mlaporkan Ditorasito Garuda TV Mlaporkan